Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nastamir ila hayatu syuhada as-saniyah Vifakrotis salisah Paragraf ketiga Innaha ulai syuhada Hina mayamduna yatrukuna Waro'ahum asharun kabiron Finusratil haqqi Alladhi kutilu min ajrihi Sesungguhnya para syuhada Ketika mereka meninggalkan orang-orang di sekitarnya Mereka mendapat pertolongan besar Ketika menghadapi ajal mereka Vifakrotu disini berarti gagasan Namun dapat diartikan disini sebagai analogi Bahwa ruh mereka yang berkorban untuk agama Islam ini bersaksi Dan tidak hanya ruh saja Melainkan darah mereka Hidup dalam hati sebagai ganti dari kematian Watunsa dan terlupa Sebagai gantinya dengan syahid tersebut mereka kekal Dan sebagai gantinya mereka kekal Karena wafatnya mereka secara syahid Menjadi saksi betapa besarnya kekuatan mereka Untuk menyesuaikan dalam kehidupan Yang telah dihadapi Jadi yang dimaksud dalam beberapa kalimat di atas adalah Para syuhada yang wafat ini Kemudian akan menjadi kekal pada dunianya Kemudian mereka akan terus hidup Dalam hati orang-orang yang mengenang mereka Selain itu mereka juga seperti dapat melihat Bagaimana perjuangan mereka dalam kehidupannya terdahulu Dan mereka seolah hidup di dunia manusia Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan di atas Jadi seolah mereka memperoleh kehidupan kedua Layaknya kehidupan seorang manusia Mereka hidup dalam kehadirat Allah yang lain Yang mana kita tidak mengetahui dan tidak memiliki pemahaman Yang benar-benar betul atas kehidupan tersebut Mereka hidup dalam kehadirat Allah yang lain Yang mana kita tidak mengetahui dan tidak memiliki pemahaman Yang benar-benar betul atas kehidupan tersebut Mereka hidup dalam kehadirat Allah yang lain, yang mana kita tidak mengetahui dan tidak memiliki pemahaman yang benar-benar betul atas kehidupan tersebut. Karena hal tersebut berada di atas pandangan manusia, yang mana manusia memiliki pandangan yang terbatas. Pandangan di sini dapat diartikan sebagai pemikiran manusia yang terbatas. Wabi hadah dan dengan itu. Mereka tidak dimandikan sebagaimana orang-orang yang meninggal dimandikan. Dan mereka dikafankan dengan pakaian mereka yang mereka gunakan. Pakaian yang mereka gunakan ketika wafat. Pandangan adalah cara mensucikan orang yang meninggal. Wahum adharun. Dan mereka suci bimafihimin hayati. Sebagaimana kehidupan mereka. Di sini dapat dimaknai bahwa orang-orang yang wafat secara syahid. Mereka akan dikuburkan sebagaimana keadaannya saat itu. Karena mereka dianggap sudah suci. Karena wafat di jalan Allah. Siya buhum fil ardi. Dan pakaian mereka di dunia. Siya buhum fil kobberi adalah pakaian mereka ketika di dalam kubur. Li anna ha ahya'un. Karena kembali lagi pada makna. Bahwa mereka tetap hidup. Namun di dunia lain yang dalam kehadirat Allah. Di Al-Imamu Ahmad Fimus Nadihi. Imam Ahmad meriwayatkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Qaula. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata. To'asyahidu sitahisualim. Orang-orang yang wafat secara syahid. Mendapat enam kemuliaan. Awalu kotrotin mindamihi tu kafiru anahu kullu hoti'atin. Setiap tetes darah mereka menghapuskan seluruh kesalahan mereka di dunia. Wasani dan yang kedua. Wayuroh maka'aduhu wa minal jannah. Mereka dapat menyaksikan tempat mereka di surga. Wayuzawajuh minal hawril'ain. Dan mereka dinikahkan dengan bidadari yang cantik celita. Dan mereka terhindar atau aman dari rasa gelisah. Dan terhindar dari siksa kubur. Dan mereka dipakaikan perhiasan yang bernama pakaian iman. Wal'an ikmali atat ribat anil makolah hadha liyawm wa usbu' al-madi. Surakran ala husni ihtimamikum. Wallahu muafiq ila aqwa min tariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.